agama bumi dan agama langit apakah agama bumi ini sepengetahuan Allah apakah agama bumi ini termasuk yang kafir karena di islam kan ada kafir ada beriman apakah ini yang kafir terkait dengan agama bumi tadi apakah itu kafir atau bukan beda definisi kafir itu orang yang ingkar mengingkari tahu kebenaran dan kemudian menentang meng kafiri mengingkari itu adalah orang yang kafir tetapi spektrumnya bisa luas siapa saja orang yang mengingkari kebenaran itu disebut sebagai kafir jadi poin pentingnya adalah ingkar mengingkari kebenaran mengingkari kebajikan pokoknya pengen jahat aja itu adalah kafir tetapi orang-orang yang beragama bumi tadi itu adalah orang yang sedang berproses mencari kebenaran jadi dia tidak mengingkari sebetulnya kebenaran tetapi berproses dalam mencari kebenaran maka kalau kita baca surat Al-Fatihah itu kan ada tiga kelompok manusia yang pertama orang yang diberi menikmat ihdina sirotel mustaqim sirotel ladina an'amta alaihim berilah ni'mat gairil ma'ldubi alaihim walad dalin bukan orang yang komurkai dan bukan orang yang tersesat nah orang yang dimurkai ini orang yang kafir karena dia jelas-jelas menentang tetapi yang tersesat itu adalah orang yang pinginnya baik tapi kesasar gak ketemu jalannya pinginnya menuju ke satu tempat itu tetapi karena dia mencari-cari sendiri maka dia tersesat itu disurut sebagai orang yang abdolin orang yang tersesat nah ini orang-orang yang saya kira mencari kebenaran sesungguhnya tetapi tidak menemukan jalannya yaitu memang tetap kita diminta untuk berdoa dianjurkan berdoa supaya juga tidak termasuk orang yang tersesat itu gitu ya jadi konteksnya berbeda bukan orang kafir kalau di satu ayat disebut sebagai sabiin sabiin itu pengikut agama-agama selain agama langit ya jadi agama kemudian dikelompokkan Islam Yahudi Nasrani dan sobi-in ya sobi-in ini di luar agama langit agama tradisi itu adalah sobi-in selamat menikmati selamat menikmati